Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero, kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 8 Januari 2022, Sabtu, hari biasa sesudah penampakan Tuhan, disusun oleh Frater Dami Hale SVD, dan akan dibawakan oleh Frater Afing Edor SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Bab 3 ayat 22-30 Sekali peristiwa, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Judea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata, Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya, sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah suka cita aku. Dan sekarang suka cita aku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renungan kita hari ini berjudul Kerendahan Hati Yohanes Pembaptis Melalui bacaan Injil yang baru saja diperdengarkan kepada kita, kita sekalian diajak untuk merenungkan keutamaan-keutamaan Yohanes Pembaptis. Secara khusus, kita merenungkan kerendahan hatinya. Kita tahu bahwa sebelum Yesus memulai pewartaannya kepada publik, Yohanes telah lebih dulu dikenal luas oleh banyak orang. Popularitas Yohanes jauh lebih tinggi dibandingkan Yesus. Karena itu, secara manusiawi, Yohanes sudah semestinya merasa iri dengan Yesus yang kemudian menjadi jauh lebih terkenal dibandingkan dirinya. Namun, Yohanes bukanlah pribadi demikian. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang berjiwa besar, rendah hati, tidak suka mencari popularitas, melainkan hanya mengutamakan kemuliaan Allah. Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Status, profesi, dan jabatan yang kita mban kadang-kadang menjadikan kita pribadi yang tidak rendah hati, tidak memiliki jiwa besar, dan cenderung mementingkan diri kita sendiri. Sifat-sifat seperti ini muncul dari perasaan-perasaan iri hati, terutama ketika melihat teman atau rekan kerja kita menerima kenaikan jabatan atau mendapat apresiasi dari pimpinan. Oleh karena itu, keutamaan-keutamaan Yohanes Pembaptis harus sungguh-sungguh menjiwai kita. Kita harus membuang jauh-jauh perasaan iri terhadap sesama. Pelajar dari Yohanes Pembaptis, kita mesti memiliki jiwa yang besar, rendah hati, tidak mencari popularitas. Kita mesti percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh menghidupi keutamaan-keutamaan ini, sambil terus memprioritaskan Allah, hal-hal baik akan datang menghampiri kita. Ya Tuhan, jauhkanlah hati kami dari perasaan iri dan dengki. Mampukanlah kami untuk selalu bersikap rendah hati terhadap sesama kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta sang sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk. Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.